Halo Rang Squad and KTM Lovers Kembali lagi sama gue Herman Di channel youtube kita Monkey Wargears TV Nah Hari ini kita pengen bahas Apa kira-kira Enaknya ya RC aja deh Kita bahas KTM RC Yang Peruntukannya Mungkin temen-temen perlukan Untuk Track day atau mungkin Untuk road race Atau mungkin hanya Untuk tampilannya aja biar jadi kayak GP look Sekarang ikutin gue yuk Kita lihat motornya contoh yang Sudah kita modifikasi Nah Ini motornya Ini motor KTM RC 250 Tahun 2016 Punyanya gue sendiri Punyanya Monkey World Garage Yang Sudah kita modif Jadi GP look Jadi Moto Amerika Jadi Ada sedikit cerita ke belakang Gue jatuh cinta sama KTM Pertama kali itu Di 2016 Termasuk baru juga Pake KTM 2016 Karena motor ini Dan gue liat dari Event race nya Moto Amerika Saat itu Ada motor yang persis Kayak gini Jadi Tampilannya persis kayak gini CC Tapi dia CC nya 390 Dan Di Indonesia saat itu PT Peta Jaya Laju Motor Masukin Yang 250 Dengan harga yang cukup ekonomis Akhirnya gue gak pake Banyak pikir Langsung gue beli Dan gue pengen motor gue jadi satu-satunya Yang pertama saat itu Mungkin sekarang udah banyak kali ya Pada Modif kayak gini Saat itu Satu-satunya yang memang Bener-bener look nya Itu Mirip Dengan Moto Amerika Bisa dibilang 100% sama Bentuk-bentuknya Semuanya Karena memang Paca kita pake juga sama Oke Nah ini motornya Ini motor yang memang Gue pake Buat Tadinya kita pake Buat touring juga Kita pake buat touring Kita pake masih buat jalan-jalan Sanmori Tapi memang Udah berapa tahun belakangan ini Akhirnya ini Full untuk track day Ataupun latihan aja Ataupun sampai Road race Atau balap Yang memang Dulu juga sama Kita bikin Sama temen-temen Pengurus yang lain Kita bikin OMR KTM Dan kemungkinan Di tahun ini Kita bakalan Bikin lagi Event-event yang serupa Dari acara Duke Untuk temen-temen yang pengguna Duke Ataupun yang pengguna RC Untuk Ngerasain Experience-nya Main di Circuit Resmi Jadi tidak di jalanan Kalian yang suka Connering Kalian bisa Nyobain Kalian bisa lampiasin Passion kalian Nah Persiapan untuk motornya Khususnya untuk RC Apa aja sih biasanya Oke Jadi ini kalian bisa lihat ya Ini udah Bentuknya udah Keren banget Dulu ini decalnya Bener-bener Dekalnya Dekalnya Moto America Jadi Gue pengen Persis seperti yang Di Moto America Sampai dekal-dekal Cuman Udah kita cabut Kita standarin Gitu kan Nah Yang pasti Kalau untuk riding position Sebetulnya Si RC ini udah enak Gitu Cuman kalau buat gue pribadi Karena dia Stangnya fix Tidak bisa diutak-utik Gitu kan Jadi gue pikir Ini stangnya Mesti kita rubah Dan akhirnya kita masukin Dari FXR Itu Stangnya jadi under york Dan posisinya bisa kita adjust Sesuai dengan riding position kita Jadi akhirnya Sektor stang Untuk riding position ya Kita bahas Itu stang kita ganti Dan footstep Kenapa Footstepnya juga sama Biasa Dia fix Dan kurang naik Jadi buat gue Wah kayaknya kurang nih Akhirnya gue Rubah Kita pakai FXR Dan segitiga Triple clamp Stang Kita bikin under york Juga pakai FXR Terus itu untuk riding position Setelah itu Kita pasangin string dumper Karena Gue tau kebutuhan gue Gue hindariin untuk tank slapping Jadi string dumper juga kita pasangin Terus Dari segi aerodinamis Pastinya Kalian bisa lihat ya Windshield Ini kita pasangin yang power parts Cuman itu gue dekal Karena udah gak pakai lampu Jadi gue tutup aja Pakai dekal Jadi ini Windshieldnya Kita pakai yang power parts Terus Single seat Ini racing solo seat Ini kita pakai Taiga Original Taiga Terus Bellypan juga sama Taiga Nah Ini tipe yang Jadi untuk RC Cup Kalau kalian lihat sekarang Itu banyak Atau RC RC Cup Atau yang Moto America Itu udah banyak versi Ini versi pertama nih Versi kedua Sebetulnya perbedaannya Hanya ada di Bellypannya Dia lebih panjang Bellypan lebih panjang Kalau untuk buntu itu sama Masih bentuknya kayak gini Gitu kan Terus Kalau versi yang Terbaru banget Itu memang motornya Sudah pakai motor yang 2023 Tapi kan gak masuk ke Indonesia Dan pastinya Mungkin sekitar bulan depan Kita untuk Taiga Khusus buat RC Kita bakalan lengkap Kita bakalan Stock Kita ada Buntut Ada racing solo seat Ada bellypan Ada dua model Yang panjang Sama yang Yang pendek kayak gini Sorry Sama yang panjang Footstep Terus triple clamp Sama stung Itu by Taiga semua Jadi bakalan ada Dalam waktu dekat ini Ya jadi kita Baik lagi ke motornya Nah Kalau teman-teman Mungkin nanya Apalagi sih Yang mesti dibutuhin Pastinya Kalau buat gue Performance mesin itu Sebetulnya Kalau kita bicara Main di track Performance mesin itu Gak perlu Over banget sih Karena kenapa Gue mikirin durability nya Jadi biar durability nya Bener-bener Sesuai Dan bisa ketahan Dan bisa Bener-bener Kalian bisa pakenya Itu aman Jadi mungkin Oh om Gue masih pake Buat harian juga Masih pake juga Buat kuliah Mungkin Buat kerja Tapi gue pengen Buat track day Kira-kira apa Performa mesin Yang mesti gue lakuin Kalau gue Jujur aja Motor gue sendiri Ini standar Jadi Yang kita rubah Atau kita lakukan Hanya Remap ecu Atau piggyback Tapi kita sekarang Karena kita udah bisa remap Cukup dengan remap ecu Filter udara Yang kita ganti Dengan yang high flow Abis itu udah Karena kenapa Kalau di sirkuit Performa mesin Kencang Tapi kalau kita bawanya juga Masih belum Bener Ya percuma juga Jadi gue lebih Ngeoptimalin Mesin yang ada Untuk durability yang aman Abis itu Bawanya kita coba untuk Masimalin Terus Nah untuk Nyangkut ke Performa Pastinya Ada suspensi Suspensi Itu juga Kita ganti Karena memang Balik lagi Untuk track day Itu Atau mungkin Harian kadang-kadang Juga kepake Suspensi itu Pasti kepake banget Suspensi yang nyaman Suspensi yang mumpuni Itu Sangat kepake banget Apalagi dengan speed Yang cukup tinggi Untuk kalian suka Cornering Apalagi Suspensi belakang Ini kita pasangin Ohlins yang KT303 Memang ini peruntukan Untuk RC390 Atau 250 Suspensi belakang Kita pasangin ke Ohlins Depan Ini kita rubah Jadi untuk Catridge nya ini Custom By Ohlins Tapi preload nya Ini kita bikin Ini preload nya Kita bikin Model Taiga Nanti juga akan masuk Preload Adjustable Taiga Untuk KTNRC kalian Jadi ini preload Kita pasang Jadi kalau pada saat Aku ngerasa Wah ini terlalu Lembut Lu tinggal puter aja Tinggal di adjust aja Biar jadi lebih stiff Jadi suspensi Depan belakang Ini jelas Udah Customize Udah Kita modifikasi Sesuai dengan kebutuhan Abis itu Nggak kalah Penting juga Adalah Breaking system Breaking system Disini Penting banget Kalau gue rasa Gue anggap itu penting Karena Itu ya Di saat kalian Coba untuk Enter the corner Kalian Mau Masuk Ke Belokan Itu pasti kalian Mesti ngambil Titik rem Kalian mau ngambil Dekat Late braking Atau Dia agak-agak jauh Ngambilnya Jadi slow in Fast out Ataupun Fast in Slow out Itu tinggal Gimana karakter Kalian bawa Nah itu pengaruh banget Di si breaking system Breaking system Pasti Kalau untuk RC Gue percayain sama Brembo Brembo RCS15 Terus Nah Kerennya KTM Selang remnya Sudah braided Jadi kalian Nggak perlu ganti Selang rem lagi Jadi Udah cukup banget Yang perlu kalian ganti Hanyalah Si master remnya aja Terus Kalau kalian ngerasa kurang Kalian bisa ganti Disbrake Karena disini Benar gue pake Disbrake power parts Disbrake itu Ada macem-macem Kita ada power parts Kita ada Moto master Yang dipake sama Akangrok Bagoros Sama ada juga Frando Jadi disbrake Kalau kalian ngerasa Master masih kurang Kalian padu-padanin Dengan disbrake Yang floating Setelah itu Kalau masih kurang juga Pastinya Brakepadnya Kalian pake yang sinter Pilihan brakepad sinter Banyak banget Kita ada yang baru Dari Brenta Itu sinternya oke Kualitasnya oke Dari Itali juga Brandnya Jadi Itu Bakalan jadi Add on aja Penambahan Penambahan Nah Kalau bicara Hexhouse system Karena ini Mesin yang BS3 Jadi memang Dia gak banyak Pilihan hexhouse Kenapa Dia Tidak ada Katalis Di Tengah Seperti halnya Yang BS4 Jadi Ini kita bikin Undertale Ya kan Kita bikin Undertale Dia dari header Langsung gue bikin Ke atas Ini Langsung Undertale Dulu kita masih Disport sama Proliner Jadi ini dari Proliner Di customin Untuk motor ini Dulu akhirnya kita jual umum Dengan tipe yang Pro SV Tapi sekarang Kebetulan udah Go stop produksi juga Kecuali Kalau temen-temen pengen custom Kita bisa custom kayak gini Terus Abis itu Body udah Untuk riding position Udah Aerodynamics Dari body tadi Itu udah Udah Terus Braking system Udah Suspension Udah Mesin Udah Ban Pemakaian ban Nah Pemakaian ban Mungkin temen-temen Kalau Buat yang Ya suka Connering Ban itu penting banget Tapi bukan berarti Ban mahal Enak Dan bukan berarti juga Ban murah tuh Gak enak Ada ban-ban yang lokal Ban lokal yang Dipake sama temen-temen KTM juga Pada saat kemarin Ikut acara OMR One Make Race Itu ban-ban lokal Kalau gak salah Mereknya Apa Apa V Namanya V Corsa Corsa Berapa gitu R46 R39 Apa R46 gitu Pokoknya Itu ban lokal Dan lumayan oke Ini pun gue pake Emang ini ban selik Full untuk race Ini dari IRC Fast T1 Ini IRC bener IRC Fast T1 Ini kita pake Jadi Untuk ban Sesuaiin aja Dengan budget kalian Karena ban lokal pun Banyak yang bagus Ya kan Tapi kalau kalian Ada budget lebih Kalian bisa pake Kayak download Alpha 13 Dan Alpha 13 Itu kalau menurut gue Ban paling enak Buat race Terus buat di track Juga Kalau tau mungkin Pake Batlag S22 Karena dulu gue Sebelum pake ini Pake Batlag S22 Itu enak banget Kalau buat gue Atau mungkin Ada beren-beren lain lagi Yang Ya Sesuai dengan Budget kalian sih Itu Terus Apa lagi ya Hmm Kayaknya sih Udah sih Yang pasti Untuk RC Kalian bisa bikin RC kalian jadi GP look Kalian bisa bikin RC kalian jadi Makin rent Nah Kalau kalian pengen ngobrol-ngobrol Kalian dateng aja Ke Monkey World Garage Ada alamat kita Di Google Ya kan Kita ada di Jalan Cempaka 5 Bintar Sektor 1 Jakarta Selatan Atau mungkin Kalau pengen DM kita Pengen Lihat-lihat Katalog kita Lihat-lihat Galeri kita Kalian bisa Ke web link kita Di www.monkeyworldgarage.com Dan yang pasti Instagram kita juga ada Di Monkeyworks Underscore Garage Terus Ada TikTok kita juga Tapi memang Masih belum terlalu aktif Untuk TikTok Ya kan Terus Yang paling terakhir Dan paling penting Jangan lupa Kalian Subscribe Like Share video-video Informasi tentang KTM Karena memang Di channel YouTube Monkeyworks Garage Kita benar-benar Pengen Berbagi informasi Edukasi Semua tentang KTM Dan Haskifarna Jadi Biar teman-teman Di luar sana Lebih Ngerasa safe Lebih Ngerasa secure Untuk memakai KTM Di Indonesia Karena memang Kita Mungkin bengkel Di luar dealer Spesialis Khusus untuk KTM Haskifarna Dan untuk Spare Part Seperti kalian tahu Kalian gak usah khawatir Mudah-mudahan Kedepannya juga Akan lebih aman Dari Dari Pasti Kita akan Selalu Menyediakan Dari Dealer Mungkin Yang sekarang Karena sekarang Sudah dipegang oleh PT Premium PMA Premium Motor Abadi Jadi gue yakin Ini Dealernya akan Lebih baik Dari sebelum-sebelumnya Jadi kalian gak usah khawatir Spare Part Susah Karena dealer Bermasalah Oke Herman sign out See you next week Bye-bye